Nah kita lanjutin lagi Diablo Immortal nya dan di video kali ini gue akan ngasih guide lagi untuk kalian para pemula Gimana caranya untuk naikin combat rating Biasanya kita nyebutnya adalah BP atau CP ya Nah buat kalian yang ingin top up di dalam game kalian bisa ke Sunsky Gaming Shop Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Lalu kalian pilih game apa yang kalian ingin top upin Disini ada banyak game yang tersedia ya Lalu kalian pilih salah satu gamenya Dan kalian tinggal ikutin aja petunjuk disini Pilih metode login lalu pilih nominal top up Nah ini lalu kalian pilih metode pembayaran Dan masukkan nomor whatsapp dan lalu kalian beli Dan disini kalian lihat ya bonus untuk pembelian pertama kali sesuai dengan keterangan di gamenya Jadi kalian bisa mendapatkan bonus-bonus di top up di Sunsky ini Lalu kalian juga bisa masuk ke social media mereka Follow instagram mereka untuk bisa mendapatkan harga yang terupdate ya Karena dia selalu memberikan harga-harga yang terbaru gitu Lalu disini kalian follow juga si Sunsky Gaming Shop yang ada di tiktok Dan juga kalian bisa masuk ke Sunsky Gaming Shop di Shopee nya mereka Jadi kalian juga bisa melihat harga-harga terbarunya mereka di Shopee Gitu oke Jadi langsung aja kalian top up di Sunsky Gaming Shop Disini kalian bisa lihat ya Kalian buka inventory Lalu di bawah sini ada sebelah kiri ada gambar orang lah ya Nah di gambar orang itu kalian klik Lalu nanti more attribute Nanti disini ada namanya combat rating Ini fungsinya apa sih ini Fungsinya kalau kalian ingin mau mainin lasal ya Danjan yang ini Nah kalian untuk level satunya minimal combat rating kalian 420 Terus gimana caranya untuk bisa dapetin 420 ini Nah jadi caranya gampang sih ya Kalian tinggal cari aja equipment Game stone Lalu kalian plus scene Udah sih itu aja Jadi nanti di level 40an Itu nanti kalian akan mendapatkan quest yang di bawah sini ya Bukan main quest Seingat gue bukan main quest Pokoknya quest yang kalian kerjakan semua Dan setelah itu kalian nanti disuruh masuk kesini Lalu CP kalian atau combat rating kalian belum mencukupi 420 Biasanya pada saat kalian mau main kesini itu sekitar 320 Jadi kalian harus mencari lagi 100 lagi Nah caranya gimana Tipsnya gini ya Tadi kan gue urutin ya Pertama kalian cari warna tertinggi equip Yaitu kuning Yang paling tingginya adalah ini ya Legendary nya Nah pertama ini kalian cari warna tertinggi Lalu yang kedua Carinya level tertinggi Nah dalam hal ini untuk senjata gue ini kan level 33 Tameng gue level 42 Artinya kalian cari terus warna setinggi-tingginya Minimal kuning rata Lalu levelnya juga tinggi di 42 Nah untuk bisa dapetin level 42 Di equipment itu caranya gimana Kalian bisa kesini Mana ya Nah kalian bisa ke rift Di dungeon rift itu Kalian simpen aja dulu si coinnya ya Saran gue kalian simpen coinnya Buat nanti pas sudah level 40 Baru kalian kesini Nah ini nih Nah ya kalian masuk kesini Ini kalian copot-copotin aja dulu ya Copot-copotin Copotin Copotin Kalau mau grinding gitu ya Kalau mau grinding Kalian copotin aja Tapi ketika sudah level 40 Dan udah muncul si lasal tadi Baru kalian pasang ini Mainnya juga satu-satu aja ya Jangan langsung 3 sih Karena ini kan dia buat Chance Meningkatkan dropan ini aja sih Sedangkan yang ini Ini sama aja Gitu ya Tuh dia cuman dropan ini sih Dropan Apa namanya nih Ini nih Buat nambahin ini Rune sama Finding member Fading Kok finding sih Itu ya Jadi ya kalian grinding disini Buat dapetin Mystery legendary nya Dan juga kalau kalian level 40 Nanti looting aja di 40 Atau Kalian bisa kesini Kalau misalkan disini gak dapet ya Equip 40 kalian Kalian bisa kesini Ke west Nah Kalian ke Bill Van Ya untuk sementara Level 40 nya disini Nah kalian tinggal klik Disini kalian bisa ke Kikuri Atau ke temple of Namari Jadi kalian klik Tinggal Ya Teleport aja Nanti kalian akan Dibawa ke sana Setelah sampai disini Ya udah Kalian grinding aja Sampai dapet Equipment nya Full rata Si Apa namanya nih Rata kuning lah ya Ya oke Nah Selama kalian berada disini Kalian grinding terus Sampai dapet equipment Yang level 40 Kuning Minimal Lalu setelah itu kalian Ke bagian ini Ke bagian Ya Padahal jalan juga nyampe ya Teleport aja lah Nah Kalian kesini Ke blacksmith Lalu kalian ke service Semua lootingan yang kalian drop Dari si Dungeon tadi Kalian ancurin Lalu Untuk mendapatkan ini ya Untuk mendapatkan Yang namanya Scrub material Sama Enhance dust Untuk Enhance dust Kalian bisa beli Disini Mana ya Bukan disini sih Sebentar Jadi caranya gini sih Tinggal di klik Enhance dance Nah ini Kalian get more Lalu kalian bisa Ke smiting material Nah nanti Tinggal di klik aja Lalu dia akan jalan Menuju Menuju lokasinya Kenapa dia malah ngikutin Kursor gue Ada Bentar ya Kita ulang Kalian kesini Get more Oke Kenapa gak mau Ternyata gak ada dong Atau Bingung disini ya Smelting Wah disini gak ada Ternyata disini gak ada Disini gak ada buat belinya dong Biasanya dia di deket Deket Blacksmithnya Oke Itu nanti gue kasih tau Di kota ada Di kota ya Nah setelah itu Kalian Upgrade Kalian plusin Setinggi mungkin Ini gue baru plus 5 Tinggiin Maksimalin Untuk si Ininya ya Apa namanya Plus Senjatanya Lalu Kalian pasang Gamestone nya Nah pasang Soket-soketnya Ini ya Kalian pasang Soket di bagian Jewelry Disini Nah di service Ini Pasang Setelah kalian pasang Lalu kalian Naikin levelnya Jadi kalian grinding Si Ini nya Apa namanya Ini contoh Ini lah Yang level 1 Nah ini Ini Kalian grinding Untuk rank 1 ke rank 2 Kalian butuh 3 Oke Dan untuk rank 2 Mau ke rank 3 Dia butuhnya Sama sih ya 3 juga ya Gitu Gue udah ada yang rank 3 kah Gak ada Belum ada 3 ke 4 Belum Ya pokoknya kalian tinggal Lihat aja ya Disitu Lalu kalian disini Bisa crafting Nah disini kalian bisa crafting Yang namanya Game Legendary Dan ini bintangnya Itu random ya Bisa dapet bintang 1 Bintang 2 Atau bintang 3 Dan seterusnya Ketika kalian crafting Dan ini kalian Grinding nya Disini ya Di elder rift Menggunakan si batu tadi Nah ini juga Di elder rift Sedangkan yang ini Kalian bisa Di funding tadi ya Di funding members tadi Untuk kalian tukerin Buat dapetin itu Nah itu kalian plusin Oke Yang pertama Equipment Cari warna Tertinggi mungkin Di dungeon Lalu kalian colokin Si gemstone nya Kayak gini Setelah itu Kalian upgrade Item kalian Kalian plusin Item kalian Plus 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Lalu Kalian kesini Gemstone ya Kalian gemstone Kalau misalkan Masih ada yang bolong Untuk Nge crafting yang legendary Kalian tinggal kesini Nah kalian tinggal crafting Legendary stone nya Disini Atau kalian bisa Drop dari dungeon juga Bisa Setelah itu kalian Naikin Plusin Ininya Gemstone nya Gemstone nya ya Atau kalian bisa Beli juga di market Menggunakan Ini Platinum Belinya Udah deh Nanti CP kalian Atau Comment rating kalian Akan naik Sekitar Minimal 420 Gitu ya 420 Untuk bisa masuk Kelasal nya Gitu Udah Simple ya Gak kayak Game lain sih Kalau game lain kan Harus Bintang lagi Equipment nya Ada bintang Equipment nya Dinaikin bintang nya Lagi Habis Wah pusing lah Tapi kalau disini Enggak Nah setelah itu Baru deh Kalian bisa Masuk ke Lasal Itu ada di tengah Sini Kita tele dulu Oh iya Gue akan Ngasih tau Untuk Pembelian Di Di kota ya Pembelian yang tadi Yang Kalau disitu Enggak ada Kalian bisa ke kota Buat belinya Kalian kesini Ya ini dia Ini lasal ya Yang tengah-tengah kota Tia Disini Tadi gue bingung Dimana lasal Ternyata di Central Square Oke Nah ini ya Kalian bisa beli Kesini Kesmiting material Nah ini dia Si enhance dust nya Dia bisa Kalian ancurin Dari Equipmas Atau Kalian beli Menggunakan Scrub material Scrub material Kalian ancurin Dari Equip putih Biru Equip putih Dan Equip biru Gitu Nah sekarang Kita cobain Di Lasal nya Nah disini Nanti kalian akan Dapet Ini ya Dapet Dia ini Flame Twist Cloud Dan juga Kalian akan Mendapatkan Ini Scoria Sedangkan Ini Mungkin Ini Kalau Kalau Didapetin Ketika Warband Bonus reward Kalau Menyelesaikannya Di Menggunakan Warband Gitu Oke kita Cobain ya Kita Select Raid Kita Pilih Yang Level 1 Aja dulu Oke Udah Masuk 3 Orang Dan ini Levelnya Gue Lihat Ada Orang Levelnya Itu Angka 2 Itu Dia Udah Lebih Tinggi Level Dia Gue Ngerti Mentoknya Yang warna Ini Berapa Gue Nggak Tahu Mentoknya Di Berapa Setelah itu Nanti Levelnya Jadi Warna Biru Nah Pokoknya Gitu Ini The Top 3 Player Receive Chest Of Glory Ini Dapat Equip Mas Ini Wongong Ini Difficulty 2 Kita Coba Yang Ini Nah Ini Yang Gue Bilang Level Dia 2 Tapi Itu Bukan 2 Beneran Tapi Dia Udah Di Up Mungkin Rebirth Mungkin Nah Ini Gameplay Jadi Darah Monsternya Sekitaran 3 Jutaan Nah Disini Kita Ada Darah Itu Supply Untuk Kitanya Biar Dapetin Buat Dapetin Inilah Kalau Darah Kita Sekarat Nanti Dia Di Darah Dia Kita Lihat Nah Tuh Udah Lompat Lompat Itu Yang Reset Ketika Dia Lompat Lompat Kita Mobile Mobility Jalan Jalan Jangan Stay Dan Kalau Misalkan Kalian Died Disini Itu Nanti Kalian Bisa Bangun Satu Kali Ada Satu Kalinya Bisa Bangun Wah Kita Bakalan Dihajar Nanti Duh Sekali Hajar Sekali Serangan Area Biasanya Rata Yang Bocil Bocil Kita Hajar Hajarin Mekaniknya Kayak Gitu Ya Aduh Kejauhan Wah Sakit Dan Kalau Misalkan Kalian Died Nanti Temen Kalian Bisa Nger Res Kalian Ya Reactor No Apakah Nah Itu Dia Jadi Kalian Bisa Revive At Course Itu Satu Kali Atau Kalian Nunggu Di Revive Sama Temen Kalian Saran Gua Ya Kalian Tunggu Aja Sampai Di Revive Nah Kayak Gini Oke No Hampir Aja Astaga Sekar No Ah Ketimpe Ya Gitu Kalau Kalian CR Masih 120 Eh Masih 420 Itu Riskan Banget Aduh Wah Ini Gue Nggak ada Heal 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 Darahnya 700 100 Hampir Ayo Dikil lagi 100 000 Bisa Pas Pas Banget Nah Udah Kelar Kayak Gitu Ya Karena Gue udah Menyelesaikan Dan Juga Nggak ada Looting Lagi Kalian Bisa Langsung Exit Tapi Kalau Kalian Misalkan Mau Di Revive Sama Temen Bisa Juga Nah Kayak Gitu Dan Sudah Selesai Pertarungannya Habis itu Udah Kalian Keluar Dan Nanti Kalian Akan Dapetin Reward Exit Oke Nanti Disini Akan Udah Centang Centang Lalu Kalian Bisa Bisa Ke Bagian Blacksmith Sebentar Kita Cobain Ke Bagian Blacksmith Itu Disini Sebentar Gue Rado Lupa Nah Refines Korea Kalian Refines Korea Kalian Di Hellfire Korea Ini Lalu Nanti Kalian Bisa Upgrade Skoria Kalian Dan Itu Nanti Bakalan Dapat CP Kalian Lebih Tinggi Lagi Nanti Setelah Setelah Kalian Bikin Hellfire Korea Nanti Kalian Bakalan Muncul Disini Kalian Buka Tas Lalu Kalian Di Sebagian Kanan Ini Nanti Disini Akan Muncul Dia Lalu Kalian Open Hellquery Nah Disini Kalian Kalian Plus Sampai Nanti Kebuka Lalu Nanti Ini Yang Kalian Dapat Dari Lasal Tadi Kalian Masukin Kesini Dan Nanti CP Kalian Akan Meningkat Ya Combat Rating Kalian Akan Meningkat 48 Lalu Kalian Upgrade Lagi Gitu Kalian Upgrade Lagi Dan Seterusnya Untuk Meningkatkan CP Kalian Combat Rating Kalian Gitu Jadi Gak usah Bingung Nanti Misalkan Kalian Udah Menyelesaikan Ini Kan Disini Ada Reward Sebenarnya Kita Lihat Dulu Disini Reward Nah Ada Tangan Kok Di tas Gue Mana Gak Misalkan Gak Ketemu Disini Gak Kelihatan Seharusnya Ada Itu Gak usah Bingung Kalian Crafting Ini Di tempat Tadi Hellfire Lalu Kalian Open Udah Nanti Tinggal Di Plus Terus Ini Nanti Kebuka Lalu Kalian Masukin Begitu Seterusnya Sampai Nanti Di Yang Ini Lasal Flames Spoon Yang Kedua Ini Gue Kan Yang Pertama Difficulty 1 Itu Force 20 Difficulty 2 Itu 1250 Difficulty 3 Ini 1000 Kacau Seperti ini Informasinya Kalian bisa Lihat Disini Seperti itu Oke Segitu Untuk Guide Gimana Caranya Untuk Bisa Meningkatkan Combat Rating Kalian Sebesar 420 Tips Dan Guide Sudah Dijelasin Semoga Tidak Bingung Lagi Oke Thank you Semuanya Sampai Sampai Di Next Video Sampai